selamat menikmati Densu sebetulnya menghargai upaya hukum Rozi yang merupakan haknya dalam mencari kebenaran namun Densu memperingatkan bahwa Rozi harus berhati-hati jika ada serangan balik dari pihak Norma Risma yang bahkan bisa menjatuhkan dirinya Densu memberi saran ke Rozi agar dirinya dan Norma bersama-sama melanjutkan hidup masing-masing tanpa harus membawa masalah ini ke jalur hukum Rozi Zai sempat membuat klarifikasi bahwa dirinya tak melakukan perselingkuhan seperti yang sudah diceritakan Norma Risma akan tetapi dalam video Norma yang viral beberapa waktu lalu pihak pengadilan agama mengabulkan gugatan cerai Norma karena alasan perselingkuhan dengan ibu mertuanya Denny Sumargo kembali akan bicara soal dirinya yang sempat dikabarkan akan dilaporkan oleh Rozi Zai Hakiki Rozi adalah pria yang dikabarkan berselingkuh dengan ibu mertuanya sendiri Densu sapaan akrabnya mempersilahkan Rozi jika ingin klarifikasi balik di podcast miliknya setelah sebelumnya Norma Risma yang hadir Densu mengingatkan Rozi bahwa jalur hukum yang ditempuh dengan membawa pengacara kesana kemari hanya akan menghabiskan uang Tak hanya itu Densu juga mengingatkan Rozi bahwa ia akan kelelahan menjalani proses hukum jika membawa masalah ini ke pihak kepolisian Nama Denny Sumargo tiba-tiba terseret masalah rumah tangga Norma Risma dan Rozi Zai yang viral karena Rozi selingkuh dengan mertuanya Norma dilaporkan oleh pihak Rozi karena dianggap mencemarkan nama baik Begitu juga dengan Densu yang dianggap menyebarkan hal itu lewat podcastnya Baik Tribuners demikian kabar selepos belitung terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!